Intro Pernah ngerawat oma yang wajahnya udah hilang setengah Pernah ngerias remaja yang masih umur 20 tahun Jenasa yang kita temuin, yang saya temuin tuh gak selalu bagus Gak selalu cantik, gak selalu rapi Terkadang maaf, begitu saya buka Ada yang mulutnya udah ngangah Dimana mulutnya itu, aduh maksudnya gak bersih Matanya kebuka, nanti belum bau kotoran Nah itu kalau bukan hati kak, udah lah gak akan ngulangin lagi Harus sempurna, gimana caranya? Yaudah, kalau ada kendala yang bener-bener sulit Saya ajak ngomong, yuk tante, yuk om tinggal dikit ini Yuk bantuin ya, sambil saya doa sama Tuhan Wajah bagaikan kanvas Seperti biasa dipanggil Julia Usia tahun ini 47 tahun Pekerjaan saya sebagai perias jenazah Melayani sesama sudah jadi mimpi yang ingin Julia lakukan sejak lama Panggilan itu muncul kalau Julia melihat riasan jenazah wajah tantenya yang terkesan menyeramkan Ketika tante meninggal, dia di make up Cuma saya tuh melihatnya tuh jadi sedih Meskipun tante saya memang 7 tahun setruk ya kak Memang udah, udah kurus banget Cuma harusnya di make up harusnya bisa membuat dia cantik gitu loh Bukan yang menakutkan gitu Nah disitu saya bilang dalam hati Tuhan kasih izin ya ke saya suatu saat saya bisa merias jenazah Untuk apa? Untuk menyempurnakan Karena gini buat saya tuh jenazah itu hari terakhir dia di dunia Kalau tampilannya gak cantik, tampilannya gak sempurna Ibu kok kasian banget ya Sempat mengubur mimpinya demi membesarkan anak Pada 2021, ia akhirnya mendedikasikan hidupnya untuk menjadi perias jenazah Karena saya tuh tipe orang yang gak mau kerja karena nominalnya Tapi saya mau kerja karena hati Tapi saya happy, saya bahagia Disitu saya menemukan kebahagiaan saya Pekerjaan pertama itu ngerias cewek Terus waktu dikabarin itu rasanya tuh gimana sih Rasanya kalau kita mau dapet hadiah yang kita inginkan Bahagia banget Begitu sampai lokasi Saya aduh seneng banget bisa merias pertama kali tuh rasanya Aduh Tuhan ini loh mimpi yang aku inginkan selama bertahun-tahun Akhirnya bisa ya jadi kenyataan Seiring berjalannya waktu, Julia pun mengabdikan diri sepenuhnya untuk pekerjaan yang ia cintai ini Nah kalau kita mau jadi perias yang profesional Ya kita harus bener-bener mengorbankan diri Mendedikasikan diri itu gak main-main Kalau saya berani 24 jam dalam 7 hari Saya dedikasikan untuk jenazah Jam berapa pun mau dipanggil gak tidur pun saya oke Bekerja di kamar senyap, tengah malam Bahkan hanya berdua dengan jenazah justru membuat Julia lebih nyaman Baginya hanya ada rasa kasih pada sosok yang ia rias Kalau takut gak ada Tapi begitu melihat jenazah nih Udah sayang banget Saya memang gak bisa melihat Kalau sosok itu terkadang saya cuma lihat bayangan hitam Cuma gak lihat wujudnya gak pernah bisa Orang nanya, kak perias jenazah itu identik dianggap ahli spiritual Ya kan, karena kita berhubungan sama arwah Kadang banyak nanya, kak bisa ngobrol sama jenazah gak? Enggak Sekalipun saya kadang ada feel atau ada apa Saya ngomong enggak Karena saya gak mau alih profesi kak Bener kan, saya maunya jadi perias jenazah udah Saya gak mau nanti keluarga nanya Kak tadi mamahku ngomong apa? Kak papa ada pesen apa ya? Apa gitu enggak Sekalipun kak ada jenazah yang saya ngerias nangis Saya gak mau kasih tau Jadi pas ngerias itu dia gak ada air mata Udah di tengah-tengah Ada sebelah kiri dia Mengenang ya, bukan yang leleh-leleh gitu Gak mau nangis Saya diem Gak manggil keluarga Kenapa? Ya itu Karena saya gak mau nanti Jadi image-nya Oh perias jenazah yang bisa Ngomong sama arwah Menjalani pekerjaan yang dicintai Bukannya tanpa hambata Julia gak bisa milih akan merias jenazah yang wujudnya seperti apa Baginya semua sama saja Belum lagi merias sosok yang sudah terbujur kaku Memiliki tantangan berbeda dengan merias manusia yang masih hidup Meski menghadapi kesulitan Julia selalu menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas Dan mengupayakan hasilnya memuaskan Kita kerja melahani jenazah yang Maaf ya Jenazah yang kita temuin, yang saya temuin itu gak selalu bagus Gitu loh Gak selalu cantik Gak selalu rapi Terkadang maaf Begitu saya buka Ada yang mulutnya udah nganga Gitu kan Dimana mulutnya itu Aduh maksudnya gak bersih Matanya kebuka Nanti belum bau kotoran Seperti itu Nah itu kalau bukan hati kak Udah lah Gak akan ngulangin lagi Gak mau balik lagi Gitu Tapi Maaf saya juga memandikan jenazah kan Kalau kita tahu Dia masih ada kotorannya Ya kan Masih maaf Ada BAB nya Kita harus bersihin Saya harus bersihin Meskipun keluarga gak melihat Dan meskipun itu nanti akan tertutup Kita ini berbicara Melihat untuk kita sendiri Untuk jenazah dan untuk Tuhan Kadang kayak gini kak Kalau manusia hidup kan Mungkin gini Oh kulitnya itu berminyak Kulitnya kering Kulitnya normal Atau apa gitu Kalau jenazah itu Antara kulitnya itu Apa sih kak saya bilang itu Ngeduff Maksudnya doff Atau Kilapnya itu bisa dibilang kilap Bukan kilap yang gimana Kayak licin Gitu kak Jadi Ada yang doff Keset Keset itu Kalau ditempel foundation Itu dia langsung nempel Ada yang kayak licin Itu kayak permukanya Kayak kaca Jadi Foundation yang kita aplikasikan Itu ketare Geser Nyikut Kesulitan lainnya Itu yang Kebanyakan keselakaan Cewek Jadi dia banyak Lukanya sih Yang terbuka cuma di dagu Itu pun sudah dijajah sama dokter Yang selebihnya Di dahi Di bibir Pokoknya hampir semua ini Luka Karena mungkin Kecelakaan naik sepeda motor Jadi Kena Aspal gitu Jadi beret Beret Dan darah yang sudah mengering Itu kan Warnanya pasti pekat Kesulitannya apa Saya harus meng-cover Darah kering itu Bener-bener Gak boleh ngebayang Gak boleh kelihatan Dan harus bener-bener mulus Paling parah Kalau Ada yang sudah hilang setengah Cuma kan karena diperban ya Jadi Ya perbannya Cuma saya cover aja Pakai foundation Karena keluarga Permintaan keluarga Gak mau kelihatan putih gitu kan Cuma saya gak kelihatan lubangnya Karena sama dokter kan Dari rumah sakit Sudah ditutup Jadi katanya sih lubang Kena kanker Kanker daerah pernafasan Jadi awalnya tuh Luka di hidung Atau apa Terus lama-lama nyebar makan Dagingnya itu Harus sempurna Gimana caranya Yaudah Kalau ada kendala yang bener-bener sulit Saya Saya ajak ngomong Jenasannya Yuk tante Yuk om Tinggal dikit ini Yuk bantuin ya Sambil saya doa sama Tuhan Bahkan Julia terkadang harus Memenuhi permintaan Keluarga yang tak lazim Keluarga yang lagi berduka Itu Kalau menurut saya Itu kan Dia lagi sensitif Lagi sedih Sensititasnya itu Kayak Barah Yang nanti Kamu salah sedikit Kamu kasih bensin Dia pasti gini kan Jadi harus Pelan Gak tau Muka wajah aslinya Itu kayak apa sebelumnya Udah selesai make up Keluarga ngeliat Ya gak mau Ini tuh bukan wajah Bukan wajah Mamaku Mamaku tuh seperti ini Wajahnya gak Gak segedi ini Gak cabai Kayak gini Oke Itu keluarga besar kak Anaknya banyak Keluar masuk Ngeliatin mamanya Cucunya juga pada sayang Dia ngomong Iya oma Gak kayak gini mukanya Ini bukan oma aku Bukan oma aku Aku gak mau Gitu kan Oh baik Akhirnya Saya benerin Dia tuh minta Omanya tuh Tirus Kan kadang proses formalin Memang bisa bikin Bengkak Oke Saya coba shading Saya coba shading Apa Oke Begitu oke Mereka tuh nangis Mereka tuh nangis Ini muka oma aku Ini muka oma mamaku Gitu kan Mereka Seneng banget Ada permintaan gini Paling cuma gini doang Kak Dandanin mamaku Kayak Diva Karena dia Semasa hidupnya Memang Sangat peduli Sama penampilan Dan Kalau dandan tuh Ya udah Bener-bener all out gitu Kak Kayak Diva Makanya dia pesen Dandanin mamaku Seperti Diva ya Bekerja sebagai Perias jenazah Memang bukanlah Pilihan populer Dan kerap dipandang Sebelah mata Namun dari merias jenazah Julia mendapat Suka cita Ada yang bilang Ngapain sih Harus dirias Ya pertama Kembali ke percayaan Masing-masing orang beda Cuma gini Kalau kita melihat Kondisi terakhirnya Maaf Misalnya Dia kondisinya yang lebam Atau yang kecelakaan Di foto Terus kita lihat 5 tahun lagi 10 tahun lagi Rasanya kayak apa sih Dibanding Sudah dirias Cantik Kita lihat Pasti beda kan Oh cantik ya Kenangannya tuh cantik Kalau saya dari awal kan Saya menetapkan diri Itu saya profesional Artinya memang berbayar Cuma saya gak menutup Kemungkinan untuk keluarga Yang gak mampu Saya gak apa-apa 1% gak dibayar Saya gak apa-apa Itu janji saya Untuk diri saya sendiri Sama Tuhan Saya gak bisa Mengejar Misalnya Oh mau jadi MUA yang hidup Gitu kan Uangnya mungkin Lebih menjanjikan Lebih Tempatnya lebih keren Gitu kan Tapi hatinya Gak ada disitu Jadi kosong Pernah saya membantuin Temen Gerias pengantin Saya bagian gerias keluarga Cuma gak happy Bisa Tapi gak happy Tapi kalau di jenasa Begitu ketemu Aduh Gitu Apalagi udah selesai make up Kita tahu hasilnya Apa Kak itu kayak Aduh kak Nemu harta karun kali kak Baginya Kematian adalah Kebahagiaan Dan tak perlu ditakut kak Dimana kita itu Udah mengakhirin Penderitaan Kalau yang sakit Udah gak sakit lagi Bahkan saya ini Secara pribadi kak Saya itu udah Berpesan Sama anak saya Beberapa sahabat saya Nanti kalau saya meninggal Saya maunya digini ini ya Saya mau ini ini Saya udah berpesan Saya kasih wasiat dulu Kenapa? Karena saya mau Mereka itu Memperlakukan saya Sesuai keinginan saya Banyak kak Kejadian Keluarga yang kebingungan Pada saat keluarganya meninggal Meninggal tuh gak ada yang Bisa diproduksi ya kak Pekerjaan saya Gak ada yang mau booking saya duluan Beda sama AMU AMU ya Kak bulan depan ya Saya make up ya Meninggal mana ada Dan saya masih ingin Kayak gini Mengabdikan diri saya Untuk jenazah Sepanjang usia saya Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya